Salam persahabatan, saya Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Saya ingin menginformasikan kepada Anda semua tentang bagaimana cara isolasi diri di rumah sehubungan dengan COVID-19 yang saat ini jadi mewabah di Indonesia. Selamat mendengarkan, salam sehat. Saya ingin menyampaikan siapa saja yang harus melaksanakan karantina diri di rumah. Yang pertama adalah mereka yang dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan. Kemudian mereka yang memiliki gejala infeksi saluran nafas. Kemudian mereka yang sehat namun merasa ada kontak dengan orang positif COVID-19. Jadi ini istilahnya sekarang adalah OTG, orang tanpa gejala. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang sembuh yang dipulangkan dari rumah sakit. Ada sebagian masyarakat yang karena dianjurkan oleh petugas kesehatan harus menjalani isolasi diri di rumah. Nah saya ingin menerangkan apa yang mesti dilakukan saat melakukan isolasi di rumah. Pertama tentu saja adalah menjaga jarak dengan orang di sekitarnya yang di dalam rumah. Kedua membatasi orang berkunjung. Ketiga tetap berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat sehingga dari faskes tersebut bisa mengetahui perkembangan penyakit Anda selama Anda menjalani isolasi diri di rumah. Kemudian juga diharuskan bila mana menjalani isolasi diri di rumah ini untuk selalu memakai masker diri di rumah. Dan di dalam rumah sendiri berjarak minimal 1 meter dengan orang di sekitarnya. Dan kalau tidur pun sebaiknya sementara berpisah dulu selama 14 hari tersebut. Dan jangan memakai barang-barang proibadi bersama dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian juga yang harus dilakukan adalah tetap menjaga stamina. Yaitu dengan makan yang bergizi, makan yang teratur dan cukup istirahat juga. Kemudian melakukan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat. Hidup bersih itu adalah mencuci tangan secara teratur. Kedua itu barang-barang sekitar rumah atau di dalam rumah yang biasa disentuh oleh banyak orang itu harus dibersihkan dengan desinfektan. Kemudian bila mana suatu ketika Anda tidak punya lagi masker, masker bedah dalam hal ini maka bisa memakai masker kain. Atau melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Kenapa Anda harus melaksanakan isolasi diri ini? Pertama, demi kesembuhan sendiri agar kembali pulih seperti semula. Kedua, juga menjaga masyarakat lainnya jangan sampai tertular. Jadi demikian, kalau isolasi diri di rumah ini dilakukan dengan disiplin, mudah-mudahan Anda akan sehat, orang sekitar juga tidak tertular atau sehat dan demikian juga lingkungan di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, disiplin ya, isolasi diri di rumah itu bukan suatu hukuman, tapi adalah suatu cara untuk memutus rantai penularan. Selamat di rumah dan jangan panik, jangan stres, jangan bosan. Nikmati saja dan bayangkan bahwa setelah ini semuanya akan lebih baik dan nyaman. Saya juga ingin menambahkan, selama isolasi diri di rumah, kita anjurkan semuanya melakukan pemirsaan suhu minimal dua kali sehari. Kemudian bila mendapat obat-obatan dari fasilitas kesehatan, harap diminum sesuai dengan instruksi. Dan jangan lupa, bila gejalanya memberat, mohon menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.